Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua kembali ke channel ini Kali ini kita akan belajar masih turunan fungsi atau diferensial Tapi kali ini fungsi dalam bentuk pembagian Atau dalam bentuk u per v Kita langsung aja ke materinya Baik teman-teman Untuk fx dalam bentuk fungsi pembagian Yaitu misalkan dalam bentuk u dibagi v Ini ya u per v atau u bagi v Dengan u adalah suatu fungsi gx Dan v adalah suatu fungsi hx Maka cara mencari turunan fungsinya adalah sebagai berikut F aksen x sama dengan u aksen v Dikurangi u kali v aksen Dibagi v pangkat 2 Sekali lagi F aksen x sama dengan u aksen v Dikurangi v Dikurangi u kali v aksen Dibagi v pangkat 2 Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh Contohnya sebagai berikut Baik saya punya 4 dua contoh Kita bahas satu persatu Contoh yang pertama F x sama dengan x ditambah 3 Dibagi 2 x main 4 Kita selesaikan ya teman-teman ya Ini adalah bentuk u per v Dimana u jelas yang bagian atas Ini sebagai u yang ini ya U Bagian bawah ini adalah sebagai v Jelas ya teman-teman ya Terus bagian yang kita mencarinya Maka kita perlukan adalah mencari Kita misalkan u nya Dan turunannya X plus 3 Turunan dari x atau u aksen adalah 1 Turunan dari 3 adalah 0 Sehingga u aksen nilainya 1 Sedangkan v V nya berbentuk 2x main 4 Turunan dari 2x adalah 2 Turunan dari main 4 adalah 0 Sehingga v aksennya adalah 2 Kita selesaikan Turunannya Turunan dari bentuk u per v Fungsi u per v Adalah U aksen v Dikurangi u kali v aksen Dibagi v pangkat 2 Nah disini kita masukkan satu persatu teman-teman U aksen Kita cari dulu u aksennya Tadi sudah kita misalkan nilainya adalah 1 Kita masukkan disini satunya Sebagai pengganti dari u aksen Taruh sini U aksen ya teman-teman Ini adalah 1 Kemudian v Kita masukkan v nya Kita masukkan v Ini v Kita masukkan ya teman-teman ya 2x main 4 Kemudian tanda pengurangan Kemudian u Kita masukkan u nya U ini u Nah ini kita masukkan disini Kemudian v aksen V aksennya Adalah 2 Kita masukkan disini ya Nah disini 2 Oke ini 2 Nah kemudian bagian penyebutnya adalah Kita masukkan adalah v Pangkat 2 Ini v kita taruh bawah sini V pangkat 2 Oke ini bentuknya Kemudian kalau sudah Bagian atas kita selesai Lekat operasinya Bagian teman-teman ya 1 x 2x 2x 1 x min 4 min 4 Min x min x min x kali 2 Berarti min 2x hasilnya Min x 3 min 3 kali 2 Hasilnya adalah min 6 Kemudian bagian bawah Tidak diapapakan Masih utuh dalam bentuk 2x min 4 Pangkat 2 Yang atas kita operasikan yang bisa Yang variabelnya sama kita operasikan Berarti 2x min 2x hasilnya 0 Atau hilang Min 4 dikurangi 6 Hasilnya adalah min 10 Maka kita peroleh hasil Min 10 per 2x min 4 Dipangkatkan 2 Ini contohnya teman-teman Kemudian Bagian B Atau yang kedua Contoh yang kedua Ini kita misalkan Contoh yang kedua ya teman-teman ya Fx sama dengan 2x pangkat 4 Berlima x min 5 Oke Ini berarti bentuknya Seperti ini Nah Dimana Sebagai U Yang bagian atas Ini U Kemudian bagian bawah Adalah V Maka kita misalkan Sebagai penjelasan yang mudah Berarti U adalah 2x pangkat 4 Sehingga U aksen adalah 2 kali 4 8 X pangkat 4 dikurangi 1 Hasilnya adalah x pangkat 3 Kemudian sebagai V Nilai V Adalah 5x min 5 Dimana turunannya adalah V aksennya adalah 5 Kita selesaikan turunan umumnya Dalam bentuk F aksen X sama dengan U aksen V Dikurangi U V aksen dibagi V pangkat 2 Kita masukkan satu persatu teman-teman Maka F aksen X Hasilnya sebagai berikut Nah kita masukkan U aksen nilainya adalah 8x pangkat 3 Ini ya teman-teman ya U aksen Ini 8x pangkat 3 Kemudian V nilainya adalah 5x min 15 Ini diberi tanda kurung Kalau suku 2 lalu terlebih Kemudian U adalah 2x pangkat 4 Taruh sini V aksen adalah 5 Taruh sini 5 Kemudian bawah adalah V pangkat 2 Ini V lagi kita lihat Taruh bagian bawah pangkatkan 2 Kemudian kalau sudah kita operasikan Kita kalikan Maka diberi hasil sebagai berikut 8x pangkat 3 kali 5x Hasilnya adalah 40x pangkat 4 8 kali min 15 8x pangkat 3 Kali min 15 Hasilnya adalah min 120x pangkat 3 Bagian penyebut 2 kali 5 2x pangkat 4 kali 5 adalah 10x pangkat 4 Dikali negatif Hasilnya negatif 10x pangkat 4 Dioperasikan yang bisa kita operasikan adalah X pangkat 4 Sehingga 40 dikurangi 10x pangkat 4 Hasilnya adalah 30x pangkat 4 Min 120x pangkat 3 Dibagi 5x min 15 Ini adalah bentuk daripada Atau turunan daripada Soal 2x pangkat 4 Dibagi 5x Dikurangi 15 Demikian teman-teman semua Untuk latihan kita pada Video kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai ketemu di video-video berikutnya Saya akhiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih